Sesungguhnya, mayoritas manusia justru dihimparkan dalam mapi neraka karena lisan mereka. Dan juga Nabi S.A.W. bersabda dalam hadith riwayat ini, Ida Asbah ibn Adam, kalau tiba di pagi hari, Qul wa'ada'u jisim tukaffirul lisan. Semua anggota tubuh ini mengingatkan lisan. Sambil berkata, ta'kul. Ida Asbah ibn Adam, Ida Asbah ibn Adam, kalau tiba di pagi hari, Qul wa'ada'u jisim tukaffirul lisan. Semua anggota tubuh ini mengingatkan lisan. Sambil berkata, ta'kul. Ida Asbah ibn Adam, bertakwalah lisan kepada Allah terhadap kami. In istaqamta, kalau kau lurus, istaqamna. Kami akan lurus. Wa inia'u wajajta, ayu wajajna. Kalau kau menyimpang, kami juga akan menyimpang. Jadi memang lisan ini luar biasa. Lisan ini luar biasa. Dia bisa digunakan untuk kebaikan, zikir, berdoa, nasihat, atau minimal hal yang ubah. Menanyakan kabar orang misalnya. Atau transaksi jual beli, atau yang misalnya. Atau dia bisa jadi dosa dengan bahaya lisan ini. Terlalu banyak dosanya. Ada gibah, menggunjung orang lain. Ada fitnah, ini dosa lain lagi. Ada menghina, mencacimaki. Ada berdusta. Jadi banyak sekali dosa yang bisa terjadi dari lisan itu. Kalau tangan mungkin terbatas dosanya. Mungkin dengan mengambil yang haram, atau memukul misalnya. Atau kaki kena melangkap tempat haram. Atau kemaluan kena dilampiaskan kepada yang haram. Tapi dia terbatas sekali dosanya. Cuma kalau lisan ini banyak sekali yang bisa terjadi dosa-dosa karena lisan tersebut. Makanya kata Nabi SAW dalam hadith yang lain. Siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada diantara dua pipinya. Maksudnya lisannya. Dan apa yang berada diantara dua paha atau dua kakinya. Kemaluannya maksudnya. Aku akan jamin baginya surga. Ini satu hal yang luar biasa. Berarti mayoritas dosa manusia itu memang di lidahnya. Begitu juga dengan kemaluannya. Jadi memang hati-hati sekali dengan masalah lisan. Dan kebetulan sekali Alhamdulillah kita di Ramadan. Salah satu terapinya, trainingnya adalah justru untuk mengontrol dan mengawasi lisan kita. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekarang. Nah diantara dosa-dosa daripada yang tadi disebutkan ya. Yang termasuk bisa membatalkan puasa itu adalah berdusta. Berdusta. Cukup banyak dalil-dalil yang melarang tentang masalah dusta ini. Diantaranya dalam surah An-Nahl. Teman-teman bisa membuka kalau mau lihat aplikasi Al-Quran di handphonenya. Surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 105. Surah nomor 16 ayat 105 yang berbunyi. Inna ma yaftari al-kadhiba alladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaikahum ul-kadhibun. Sesungguhnya yang mengadak-adak bohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau ayat-ayat ulama. Dan mereka itulah pendusta. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memastikan orang yang mengadak-adakan bohong, sengaja bohong. Tidak diperlukan bohong itu. Kena bohong itu akan merusak hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangkan dosa bisa dekat sama hukuman dan juga menghilangkan kepercayaan manusia. Tapi Allah mengatakan, orang yang mengadak-adakan bohong, suka bohong dari rutinitasnya karena orang itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itu memang julukannya adalah pendusta. Juga Allah subhanahu wa ta'ala memastikan Allah tidak akan memberikan petunjuk orang-orang yang suka bohong. Ini bahaya lisan. Dikatakan dalam surah ghafir, surah nomor empat puluh ayat dua puluh delapan. Surah nomor empat puluh ayat dua puluh delapan. Di akhir ayatnya, innallaha la yahdi man huwa musrifun qadzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang melampuhi batas lagi pendusta. Allah tidak akan memberikan petunjuk. Nah di Ramadhan ini luar biasa. Disuruhin tinggalkan secara totalitas bohong itu. Bahkan bisa membatalkan puasa. Jadi kan kita rugi. Satu bulan teman-teman sekarang anda dilatih untuk terbiasa lisan anda untuk tidak bohong. Supaya jujur. Agar meraih rida Allah subhanahu wa ta'ala, meraih pahala dengan jujur dan juga meraih hati manusia. Sebaliknya kalau kita bohong akan dapat murkanya Allah. Kena ancaman dosa dan kena ancaman. Bisa dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa batal puasanya dan juga kehilangan kepercayaan manusia. Di dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 7, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengancam orang yang suka bohong. Kecelakaan besar, kebinasaan, penyiksaan yang berat bagi orang yang banyak dusta, lagi banyak berbuat dosa. Anda bisa bayangkan bagaimana tegasnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam menitibratkan larangan bohong ini. Jadi nggak boleh bohong sama sekandaran Islam. Kita tinggalkan perbuatan ini dan mumpung Ramadan lagi dilatih untuk itu. Saya sering sampaikan di pengajian saudara ku seiman, kalau kita sedang membahas pengajian seperti ini, kita sedang bicara hari ini ke depan. Kita tidak bicara yang lalu-lalu. Kita sedang bicara sekarang ke depan. Nah kalau sekarang, kalau yang lalu-lalu pernah kita lakukan perbuatan salih dan dapat peringatan dari pengajian kita ini, ambil ilmu ini, amalkan dan tinggalkan kesaran itu. Segera taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita dapatkan misalnya anjuran untuk mengerjakan satu perbuatan amal salih, maka kerjakan. Kalau dulu pernah kita kerjakan, kita sekarang meningkatkan kualitasnya. Kalau dulu kita pernah kerjakan tapi mungkin belum lancar, belum rutin, sekarang rutinkan. Kalau itu belum pernah kita kerjakan, sekarang kita kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 10, ancaman berat dikutuknya orang-orang yang suka berbohong. Allah berfirman, Alham kutil al-harwasun. Sungguh terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta itu. Atau orang yang berdusta. Jadi kita lihat bagaimana ancaman-ancaman yang luar biasa, kecelakaan, kebinasan. Tadi wail ya. Di sini ditambah lagi kutil. Dia terkutuk. Kemudian dalam hadith Nabi SAW, Orang yang tidak meninggalkan bohong dalam hadith Bukhari. Apalagi hoaks ya. Dibuat, lalu disebar ruaskan. Di masa kita sekarang ini luar biasa ya. Media-media ini bisa kita pakai untuk meraih pahala maksimal, atau mendapat dosa maksimal. Kita sebarin kebaikan-kebaikan, informasi kebaikan, potongan ceramah, potongan nasihat, artikel-artikel yang baik ya. Maka dapat pahala. Makin banyak orang baca, makin banyak pahalanya. Tapi kalau kita menyebarkan berita bohong, tidak benar, maksud dalamnya menghardik orang lain, menghina orang lain, menggunjing orang lain, mengfitnah orang lain, semua ini bisa panen dosa yang luar biasa. Perhatikan bagaimana Nabi SAW menceritakan waktu Allah perlihatkan beliau siksa kubur pada saat sedang Isra' dan Mi'raj. Beliau mengatakan, وَأَمَّنْ رَجُلٌ لَذِي أَتَيْتُهُ وَأَمَّنْ رَجُلٌ لَذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَارْشَرُ شِدْقُهُ إِلَا كَفَهُ وَمَنْكِرُهُ إِلَا كَفَهُ وَعِينُهُ إِلَا كَفَهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَقْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكِذِبَ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْأَفَقِ Ada pun laki-laki yang engkau lihat, hai Muhammad. Ini kata para malaikat. Yang ujung mulutnya disobek sampai ke tengkuknya. Ini ujung mulut, disobek sampai ke tengkuk, ke leher. Dan hidungnya disobek sampai ke tengkuknya. Hidungnya ditarik disobek sampai ke tengkuknya, ke belakang. Dan matanya dirobek sampai tengkuknya. Mata dirobek sampai tengkuk. Sakitnya luar biasa ya. Dia adalah orang yang keluar dari rumahnya, lalu dia berdusta dengan kedustaan yang mencapai seluruh penjuru. Sebar luasin gosip. Sebar luasin kedustaan. Hoaks, tidak benar. Tapi dia sebarkan. Ini bahaya sekali. Makanya Imam Syafiq wa'amullah mengatakan, perkataan itu kalau belum diucapkan masih milikmu. Masih milikku, kata beliau. Beliau memiknahkan dirinya sendiri. Tapi kalau sudah diucapkan, maka bukan lagi milik. Atau dalam beberapa asar yang lain dikatakan, beliau mengatakan, maka kalau belum diucapkan aku menguasai ini. Tapi kalau sudah diucapkan, maka dia akan menguasai ku. Jadi harus hati-hati sekali. Beliau juga mengatakan dalam hasilnya, seseorang itu harusnya berfikir sebelum dia mengucapkan kata-kata. Apakah ini akan mendatangkan maslahat atau tidak. Kalau sudah datang ada maslahat, baru dia ucapkan. Kalau tidak, dia tidak ucapkan. Karena berbahaya sekali. Kemudian juga sabda Nabi SAW yang masyur. Hadis riwayat Muslim. Perintah agar kita jujur dan menjauhi dusta. Alaykum bis sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalian harusnya jujur, karena jujur itu akan membawa pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan membawa pada surga. Wa ma ya zalul rajulu yasduku. Wa ya taharras sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqa. Dan seseorang itu terus jujur. Dan menyampaikan kejujuran. Sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jadi kalau kita terbiasa jujur, jujur, jujur. Lama-lama nanti Allah cap kita sebagai orang yang siddiq. Anda tahu kan, di surga tertinggi adalah, para nabi-nabi. Wa siddiqin orang-orang yang jujur. Wa shuhada orang masyad dan salihin. Orang-orang salih. Kita jadi orang yang dicatat sebagai orang yang siddiq. Kalau kita memang sudah membiasakan jujur itu menjadi pola hidup kita. Ini satu hal yang luar biasa. Lalu kata Nabi SAW, Dan hati-hati kalian dengan dusta itu. Jangan buka pintunya sama sekali. Fa inna kadiba yahdi ilal fujur. Karena dusta akan membawa kepada kefajiran. Kerusakan jiwa. Kerusakan hati. Kerusakan sikap. Bohong itu akan merusak semuanya. Menjatuhkan nama baiknya, martabatnya. Apalagi pas kebongkar. Malu dia. Dan perbuatan fujur itu. Kerusakan akhlak. Kerusakan sikap. Kerusakan keputusan ini akan membawa kepada api neraka. Dan seseorang itu terus bohong. Dan menjadikannya sebagai rutinitasnya. Sampai dicat oleh Allah sebagai pendusta. Artinya setelah itu dia tidak bisa lagi jujur. Karena sudah menjadi pola dia. Sudah menjadi pola dia. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita. Kalau mau tenang hidupnya. Mau bahagia. Mau tentram. Namanya tetap harum. Martabatnya tetap tinggi. Maka jujurlah. Dan jahwi bohong. Kata Nabi SAW. Da' ma yaribuka ila ma'la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu. Padahal yang tidak meragukanmu. Jadi kalau ragu tidak usah dikerjakan. Kerjakan yang sudah pasti saja. Fa inna sidqa tumaknina. Ketahuilah bahwasannya jujur itu pasti akan membawa pada ketentraman jiwa. Wa inna al-kadiba ribah. Dan kebohongan pendusta. Akan membawa pada kegelisahan jiwa itu sendiri. Juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadith yang masyur riwayat Bukhari Muslim. Tentang ciri khasnya orang munafik pendusta. Orang beriman seperti kita. Insya Allah tidak mungkin kita berdusta. Harusnya kita hindari. Karena kata Nabi SAW. Ayatul munafiki thalath. Tanda-tandanya orang munafik ada tiga. Ida hadatha khadab. Yang paling pertama adalah kalau bicara suka dusta. Bohong. Semoga Allah jaga risauan kita dari sifat bohong ini ya. Ini berbahaya sekali. Karena orang kalau bohong sekali. Maka dia akan buka pintu-pintu bohong terus di depannya. Dan susah untuk dia berhenti. Lalu kata Nabi SAW. Yang kedua kalau dia berjanji dia akan pungkiri. Yang ketiga kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Nah ini sebenarnya berhenti satu sama yang lain. Kalau sudah mulai dari bohong. Maka pasti dia bisa akan pungkiri janji. Maka pasti dia akan khianati amanah. Ini bermula semua dari bohong. Bohong. Kalau anda transaksi jual beli dan anda jujur. Justru Allah datangkan keberkahan. Kalau anda bohong Allah angkat keberkahan transaksi itu. Sebagaimana hadith Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW. Al bayi'ani bil khiyari ma'lami ya tafarraqa. Dua orang yang sedang transaksi pembeli dan penjual. Ya. Keduanya punya hak khiyar. Khiyar itu melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Sebelum mereka berpisah. Atau kata Nabi SAW. Sampai mereka berpisah. Jadi selama masih di satu tempat. Lagi transaksi. Masih boleh lanjutin. Boleh batalin juga. Fa'in sadaqa wa bayyana. Bu'rika lahuma fi bay'ihima. Kalau keduanya jujur dan juga transparan. Menyampaikan apa lain tentang produk tersebut. Maka akan diberkahi untuk keduanya dalam transaksi tersebut. Wa'inkatama wa kadaba. Kalau keduanya menyembunyikan dan berdusta. Muhyikat barakatuh bay'ihima. Akan diangkat keberkahan transaksi mereka. Coba anda bayangkan. Bagaimana luar biasanya efek daripada kejujuran tersebut. Mendatangkan ridulun rahmat Allah. Pahalanya besar. Bisa mencapai derajat tertinggi di surga. Ya. Sebegimana kita sebutkan bahwasanya bersama dengan Nabi Nabi. Bisa sediq. Ya. Orang-orang yang jujur. Kemudian. Ya. Juga dia akan mendatangkan ridul manusia. Disukai oleh manusia. Ridulah oleh Allah. Mendapatkan bahara besar. Masuk surga. Dan mendapatkan ridul manusia. Sebaliknya bohong itu bahaya sekali. Dia akan merusak semuanya. Merusak citranya. Merusak sikapnya. Bahkan dia sendiri rusak secara kejiwaan. Kalau dia terbiasa. Berdusta. Kemudian ada juga hadith Nabi SAW. Riwayat Imam Muslim. Yang harusnya kita jadikan sebagai perhatian khusus. Kata Nabi SAW. Ya. Perhatikan ancamannya. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Anda bayangkan kalau anda diundang di satu acara. Semua orang diajak ngomong kecuali anda sendiri. Bagaimana perasaan anda? Tidak akan diajak ngomong sama Allah hari kiamat. Allah tidak akan lihat mereka. Yang kedua. Allah tidak akan mensusikan mereka. Maksudnya memaafkan kesalahan. Kalaupun ada kesalahan ditimbangkan dosanya. Yang harusnya kalau dibersihkan bisa masuk surga. Walahum azabun alim. Dan mereka punya siksa yang pedih. Ada empat ancaman. Yang pertama. Al-Mannan. Orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya. Jadi kalau anda sudah berikan kepada orang. Tidak usah sebutin lagi. Karena anda niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dia. Ya. Mau orang itu terima kasih atau tidak. Sama saja. Kemudian yang kedua. Al-Musbiru izarah. Orang yang menutup mata kakinya dari kalangan laki-laki ya. Isbal. Ini bahaya sekali. Gak boleh dibiarkan celana kita bagi laki-laki. Menutupi mata kaki. Kita usahakan naik di atas mata kaki. Kalau perempuan itu tidak ada masalah. Ini bagi laki-laki ancamannya. Dan yang ketiga. Khususnya yang masalah Isbal ya. Yang pakaian menutupi mata kaki itu. Kalau dari atas. Kalau dari bawah kaos kaki dipakai gak masalah. Kalau dari atas. Maka terus laki-laki. Ini termasuk yang kena ancaman tadi. Dan yang ketiga. Ini saksi bahasan kita. Orang yang tertransaksi produknya. Tapi diikuti dengan sumpah bohong. Demi Allah belum sampai modalnya. Demi Allah begini dan begitu. Nah ini kena ancaman yang berat. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi SAW. La yu'minul abdu. Al imanukullah. Seorang hamba tidak akan bisa mencapai tingkat keimanan terbaik. Sempurna. Hatta yaturukal kadib. Fil mizahati. Sampai dia meninggalkan dusta walaupun bercanda. Wa bitarkil mirai wa inkana sadiqa. Dan meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Yusuf sudah jelasin argumentasi pada orang. Dia terima alhamdulillah. Tidak terima ya sudah. Gak ada masalah buat dia. Ini hadis yang luar biasa. Jadi tolak ukur iman seseorang sempurna. Justru dia harus tinggalkan berdusta itu. Kalau dia biarkan tetap dusta ada maka tidak akan sampai pada tingkat keimanan tersebut. Makna lainnya adalah orang beriman tidak akan dusta. Karena tidak bisa ketemu antara iman dengan kedustaan. Dan bisa hanya iman dengan kejujuran saja. Karena orang yang sudah beriman sama Allah dan mengenal Tuhannya. Dia tidak akan takut mencari kepada Allah. Kenapa harus takut. Orang kan biasa bohong itu karena takut pada manusia kan. Untuk apa takut sama manusia. Jujur saja. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW. Inni la amzah wa laakulu illa haqqa. Dalam hadis riwayat Tebaran. Sungguhnya aku pun bercanda kata Nabi SAW. Bukan tidak boleh bercanda orang beriman. Tetapi kata Nabi SAW. Aku tidak mengucapkan kecuali yang benar. Orang kalau kita sampaikan sebuah cerita. Dan cerita itu memang lucu. Membuat orang tertawa. Dan itu betul apa adanya. Tidak ada masalah. Tapi kalau anda rekayasa. Ini jadi masalah ini. Begitu juga Nabi SAW mengatakan. Wailun lilladzi yuhadditu fayakidib. Di yuduhi kabihil qawma wailun lahu wailun lahu. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Terimiti dengan Sanab Hasan. Sungguh kecelakaan bagi orang-orang yang berbicara. Kemudian dia bohong. Hanya untuk membuat orang tertawa. Maka kecelakaan buat dia. Kecelakaan buat dia. Jadi luar biasa ancamannya. Jadi kalaupun mau harus bercanda sama orang. Bercanda. Tapi bercanda yang benar. Menceritakan orang. Membuat orang terhibur. Juga dengan benar. Tidak ada sesuatu yang dusta disitu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata. Iman asasnya adalah kejujuran. Asas keimanan adalah kejujuran. Beranjut daripada hadis tadi. Dan nifak. Kemunafikan. Asasnya kedustaan. Itu fondasinya memang. Orang beriman memang jujur. Berarti kalau anda tidak jujur. Berarti anda tidak beriman. Karena dusta itu adalah fondasi dasarnya. Kemunafikan. Maka tidak akan pernah bertemu. Antara kedustaan dan keimanan. Melainkan akan saling bertentangan. Satu sama yang lainnya. Allah mengabarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat. Bagi seorang hamba yang mampu menyelamatkannya dari siksa. Kecuali kejujuran. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Hada yawmu yanfa'u s-sadiqina s-sidkhuhum. Pada hari ini kata Allah Musa'i hari kiamat. Orang-orang jujur akan bermanfaat. Jujur mereka. Lahum jannatun tajri mintah tanaharu khalidina fiha abadah. Mereka akan diberikan balasan surga. Yang dibawanya mengalir sungai-sungai. Dan mereka akan kekal di dalamnya. Ardiyallahu anhum waradu'an. Mereka riduh kepada Allah. Dan Allah riduh kepada mereka. Zadikal fawzul azim. Itu adalah kebuntungan dan kemenangan yang besar. Inilah hari. Ini kata Ibnu Qayyim selanjutnya. Inilah hari yang harusnya bermanfaat. Bagi orang-orang hamba yang jujur dan beriman tentunya. Kemudian dalam hadith. Yang disebutkan oleh Nabi SAW. Itu bohong kita tinggalkan secara totalitas. Tapi ada. Perlu kita sampaikan juga. Ada keadaan dimana. Keadaan ini masih ada pengecualian dalam agama. Yaitu. Bagaimana seorang sahabiat Nabi. Menyampaikan rahasa Rasulullah SAW. Fi thalath. Nabi SAW masih membolehkan dalam 3 hal. Yang seperti ada kebohongannya. Tapi sebenarnya bukan bohong secara mutlak. Ya. Yaitu. La udduhu kathiban arrajul yusrihu bainan nas. Yakulul qawla wa la yuridubhi illa islah. Kata Nabi SAW. Saya tidak akan hitung. Itu bohong. Kalau orang memperbaiki hubungan 2 orang yang sedang bertengkar. Kayak misalnya. Si A sama si B lagi ribut. Udah lama nih ribut. Ukhwa. Terputus siratul rahim diantara mereka. Kalaupun mereka punya hubungan kekerabatan. Lalu anda datang. Si A sama si B lagi ribut nih. Anda datang kepada si A. Kebetulan si A lebih tua. Si B lebih muda. Anda mengatakan kepada si A. Sebenarnya. Si B itu merasa bersalah. Tapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Anda datang kepada si B juga. Anda mengatakan. Sebenarnya si A. Itu juga. Mau memperbaiki keadaan. Mungkin dia juga merasa bersalah. Tapi karena dia lebih tua. Dia kayaknya berat untuk memulainya. Sehingga mereka. bertemu. Nanti mereka saling. Memperbaiki keadaan. Nah ini niatnya untuk memperbaiki. Hubungan antara dua orang. Kemudian yang kedua. Warajulu yakulu fil harb. Seseorang yang. Menceritakan sesuatu dalam peperangan. Karena peperangan tipu daya. Misal. Anda ditawan oleh musuh. Tentunya dibolehkan gitu ya. Kemudian yang ketiga. Warajulu yuh. 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 Ini dia masih berharap lebih baik daripada itu. Supaya pasahnya tetap semangat dalam mengerjakannya. Ini. Ada hal yang. Dikecualikan ya. Tetapi secara umum. Kita dianjurkan untuk harus jujur. Perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah at-tawbah. Surah nomor 9 ayat 119. kita diperintahkan dengan sangat tegas, jujurlah. يَا عَيُّ اللَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهُ وَقُونُوا مَا الصَّدِقِينَ Orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Dan juga kata Allah SWT juga dalam surah Al-Misa, surah 4 ayat 69, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلِيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّكِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِقًا Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang yang diberikan nikmat kepada mereka, dari para Nabi-Nabi, orang-orang jujur, para syuhada, orang mati syahid, dan juga orang-orang sal. Dan itu adalah sebaik-baik, mereka adalah sebaik-baik teman. Maka di sini kita bisa lihat bagaimana orang-orang jujur juga disebutkan, mereka punya kedudukan yang sangat tinggi di surga sana.